Halo teman-teman, hari ini aku mau masak nasi uduk biru kembang telang simak terus ya videonya, tonton sampai habis jangan lupa like, share, komen, dan subscribe selamat datang di youtube channel saya francesca kitchen hari ini saya membuat nasi uduk biru disini saya juga menggunakan basmati basmati itu beras yang panjang-panjang saya gunakan merek ini ini biasa buat nasi mandi ukurannya agak panjang, ini less sugar 0% ya, tidak ada gulanya jadi saya mau masak berasnya, setengah kilo kemudian untuk warna birunya, disini saya gunakan bunga telang ya atau kembang telang, disini saya gunakan 50 gram nanti warnanya akan biru ya nasi uduknya kemudian santan kara saya gunakan 200 gram untuk airnya, kalau disini saya untuk basmati ini saya menggunakan santan dan air total 1000 ml ya kalau teman-teman menggunakan beras biasa 700 ml antara santan dan air totalnya 700 ml jadi disini airnya saya gunakan 800 ml karena saya basmati ini agak sedikit pra jadi saya menggunakannya airnya total santan dan air 1000 ml ya kemudian disini saya gunakan 3 lembar daun salam kalau ini salamnya agak muda jadi saya gunakan 3 lembar kalau agak tua, pakai 2 cukup kemudian 1 batang serai ini ada jeruk nipis biar warnanya, nanti nasinya mengkilap kurang lebih setengah buah aja jeruk nipis ini 3 siung bawang putih yang dihaluskan untuk bumbunya saya gunakan garam ini setengah sendok teh setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh ketumbar ketumbar mau di skip boleh ya kalau tidak suka ya kemudian saya gunakan minyak sayur nanti 1 sentok makan saja kita lanjut membuatnya disini saya mau panaskan dulu air kira-kira saja ya 500 ml ini bunganya kita masukkan ya ini saya gunakan 50 gram tapi saya mau pakai setengahnya dulu ya kalau sudah cukup biru nanti airnya kita gunakan 25 gram saja tapi kalau kurang nanti sisanya kita masukkan ya kita mau coba dulu ya oh ya teman-teman disini kembang telang ini manfaatnya sangat bagus ya untuk antioksidan kalau untuk kita minum sehari-hari juga boleh kita gunakan 5 buah kembangnya kita kasih air sedu air panas 1 gelas ya itu diminum setiap pagi itu sangat bagus disini saya mau tambahkan semua saja ya oh ya sekarang ini ada jual yang ini ya teman-teman yang kering tapi kalau untuk yang kering kita penggunaannya lebih banyak lagi kalau untuk yang segar lebih cepat keluar warna birunya ya nih ini teman-teman sudah lihat ya sudah mulai biru ya cantik ya warnanya ya tuh warnanya sudah mulai biru ya ini saya tidak menggunakan pewarna ya ini asli dari kembang telangnya sendiri ya yang mengeluarkan warna biru ya ini sudah mendidih saya mau matikan ya seperti ini ya teman-teman ya warnanya biru ya nanti kita mau menyarinya ya ini beratnya saya sudah pindahkan ke dalam wajan ya kemudian saya mau tambahkan santannya ini untuk kembang telangnya ya saya mau menyaringnya ya seperti ini nanti kita pastikan total airnya 800 ml ya ini totalnya 800 ml lalu kita mau tambahkan ke dalam berasnya ya ini saya mau tuangkan airnya seperti ini ya kemudian saya mau masukkan ini daun salamnya serai satu batang ini perasan jeruk nipis ini gunanya untuk memberikan warna yang mengkilap ya seperti ini saya peras kemudian ini bawang putihnya kita tambahkan kemudian semua bumbunya ya selanjutnya saya mau tambahkan minyak sayur satu sendok makan saja karena berasnya setengah liter ya seperti ini selanjutnya kita mau nyalakan kompornya kemudian kita mau mengharonnya ya untuk proses mengharon nasi ini kita mesti mengaduk terus ya tidak boleh ditinggal karena nanti takut hangus ya jadi mesti di aduk terus agar tidak menempel di wajan oh iya teman-teman kalau mau menambahkan lengkuas boleh ya satu ruas jari ini opsional tidak pakai juga tidak apa-apa ini saya mau tambahkan saja kalau ada kita tambahkan kalau tidak ada tidak apa-apa ya ini sudah mau selesai ya kita aronnya ya kemudian kita mematikan kompornya selanjutnya kita mau pindahkan ke dalam kukusan ya ini setelah kita pindahkan ke dalam kukusan kita mau kukus 30 menit ya nanti di 15 menit pertama kita mau buka dan kita mau aduk seperti ini ya 15 menit pertama kita mau buka ya kemudian kita mau aduk seperti ini ya biar semuanya matang secara merata ya setelah itu nanti kita mau tutup lagi kita lanjutkan pengukusan 15 menit lagi ya setelah 15 menit lagi jadi total 30 menit kita mau matikan ya apinya kemudian kita mau buka kita mau biarkan uap panasnya hilang dulu ya teman-teman setelah itu nanti baru kita sajikan ini nasi uduk biru yang selesai kita buat ya nanti kita mau sajikan ini nasi birunya siap kita sajikan ya jangan lupa tonton terus videonya like, share, komen, dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih nasi birunya saya mau mencobanya ya ini gurame bakar sudah ada di tutorial youtube-nya deng-deng sapi ala singapur sudah ada sambal kacang atau bumbu kacang sudah ada ya tutorialnya dan tempe orek sudah ada untuk nasinya sendiri juga tadi sudah bisa dilihat dengan warna biru dengan kebang telang ya disini saya mau mencobanya ya ini saya pakai deng-dengnya ini pakai bas mati ya jadi berasnya itu kayak semacam buat nasi mandi ini enak sekali ini untuk kadar gulanya 0% ya jadi buat orang diet bagus ini saya mau coba ya enak sekali ya teman-teman ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba